Hai Assalamualaikum Selamat pagi Selamat datang di channel YouTube Mama Selin kali ini Mama Selin mau memasak ya teman-teman kita lihat yuk masakannya berhasil atau tidak ya untuk bahannya aku menggunakan 100 gram tepung terigu 2 butir telur dan 100 gram gula aren atau gula jawa kemudian kacang almon sebagai taburannya langsung aja kita pecah 2 butir telur ya masukkan setengah sendok makan gula pasir setengah sendok teh garam kemudian masukkan gula merah atau gula aren ya langsung kita mixer dengan kecepatan tinggi ya teman-teman disini aku pakai speed nomor 3 nah untuk gula airnya itu awalnya itu harus diiris-iris dulu supaya mudah larut pada saat di mixer nah karena saking semangatnya udah 3 menit jalan aku lupa masukin SP teman-teman kita langsung aja masukin SP-nya ya mudah-mudahan aja ini berhasil tidak membuat kuenya bantat atau tidak empuk dan akhirnya SP-nya sudah datang teman-teman langsung masukin aja SP-nya ya kasih SP 1 sendok teh kemudian langsung aja kita mixer lagi mixer adonan sampai berjejak kira-kira 8 menit kemudian masukkan sedikit demi sedikit tepung terigunya ya teman-teman disini aku pakai tepung terigu protein tinggi dimix dengan protein sedang aku tuh jarang banget bikin kue teman-teman biasanya dalam waktu 1 tahun paling aku cuman bikin 3 kali aja karena aku keseringan beli di tetangga sebelah tetangga ku itu pinter banget bikin kue setelah selesai tambahkan 5 sendok makan minyak goreng aduk cepat dan merata setelah itu langsung tuang ke dalam noyang ya nah untuk hiasan teman-teman bisa menggunakan kacang almon bisa juga menggunakan misis atau tidak sama sekali juga nggak apa-apa ini suka-suka aja ya teman-teman masukkan ke dalam ovenan yang sudah dipanasin terlebih dahulu dengan suhu 170 derajat Celcius selama kurang lebih 30 menit setelah 30 menit kemudian rotinya sudah matang kita angkat dulu ya nah ini adalah saat yang mendebarkan karena kalau misalkan rotinya lengket pada loyang itu pasti akan pecah satu sobek ya teman-teman Bismillahirrahmanirrahim semoga aja tidak lengket ya dan tadaaa ternyata lengket teman-teman sebagian rotinya tapi nggak apa-apa ya ini aku ambil dulu nanti kita perbaikin lagi dan ini seperti permainan puzzle ya teman-teman kita satukan aja rotinya dan sudah jadi deh kita iris-iris ya teman-teman buat buka puasa anak aku ya karena dia puasanya setengah hari nih kasih adikmu hmm coba ini ya Kak enggak 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 rasa apa Kak gulamnya enggak merah Kak kasih ke adikmu ya biar dia seneng ya hati-hati Kak kussis kak kukur kj